Halo guys, kembali lagi di channel Era Baru. Seorang saksi dalam kasus Vina Cirebon dan Eki yang bernama Nasruddin kini mengaku pernah mengambil foto kejadian yang terjadi pada 27 Agustus 2016 lalu di Jembatan Talon. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon yakni Butitin Prilianti. Mari kita saksikan video berikut. Mudah-mudahan ada karena katanya rumah ini memang tidak dipetapin karena menjadi. Jadi seluruh keluarga Pak Nasruddin tinggal di daerah sini. Dia sempat memindahkan ke handphone lain. Terakhir saya lihat itu belum ada satu tahun itu ada sempat mengokasi ke orang lain tapi kalau... Saya yakin ada karena terakhir saya ini ngasih ini, ini sempat saya kasih ke orang lain dia nggak mau. Makanya ini baru beberapa bulan, nggak belum ada satu tahun lah. Makanya saya yakin, kalau disini barang, alhamdulillah orang-orang sini orangnya... Kalau dia barang orang lain juga nggak berani. Nggak berani. Nggak berani. Kalau itu titip ini, titip ini, titip ini sepuku saya. Titip. Kalau ini... Ya, ini handphone yang kedua saya serahkan ke Musitin. Alhamdulillah bisa dilihkan dan masih ada gambarnya dan bisa bermanfaat. Amin. Bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Bapak, Bapak luar biasa. Saya sih sebetulnya dari awal yang sudah berada di tangan saya, mudah-mudahan. Ini bisa diafrasi dan terlihat jelas di gambaran 2006. Tetapi sesuai dengan janji Panasruddin, dia akan menyerahkan handphonenya apabila memang sudah ditemukan di Cianjur. Hari ini Alhamdulillah handphonenya sudah ditemukan. Tetapi apakah nanti bisa diekstraksi lagi kemudian masih tergambar di situ. Kan prosesnya juga kan tetap kita serahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan bisa dibuka dan mudah-mudahan tidak rusak. Karena yang dulu itu memang sama sekali tidak bisa digunakan. Tidak ada fotonya. Tapi mudah-mudahan karena ini lebih bagus kameranya terlibat yang dulu. Mudah-mudahan ini masih menyimpan memori-memori foto yang dilihat, dibuat ya Pak ya. Di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat peristiwa kecelakaan. Bu, nanti ini diserahkan apa? Dari saya nanti akan koordinasi lagi dengan tim Pradi. Kemudian biasanya sih tim Pradi menugaskan saya untuk ke Jakarta menyerahkan kepada ahlinya. Tapi memang tidak bisa saya sebutkan mohon maaf siapa ahlinya. Biasanya sih sekitar tiga atau empat jam itu bisa terlihat hasilnya. Seperti yang dulu juga sekitar lima enam jam lah. Tiga sampai maling. Selamat pagi BDD. Selamat pagi. Bu, saya pengen ada informasi kamerit tentang handphone yang kemarin sempat diberikan Nasruddin ke Ibu. Bagaimana perkembangan itu? Ya, sebetulnya handphone itu sudah dibuka pada malam harinya. Saya menerima handphone itu dari Panasruddin. Kemudian saya berkoordinasi dengan Pak Deddy, Pak Deddy Mulyadi dan Pak Jutek Bungso. Kemudian tim Pradi menugaskan saya untuk membawa handphone itu untuk dibuka ke ahlinya yang ada di Jakarta. Itulah sebabnya pada hari Jumat ketika Saka Tata bersaksi kenapa saya tidak ada di pengadilan negeri. Saya juga waktu itu tahu betul bagaimana psikologi Saka. Sebetulnya waktu Saka bersaksi itu memang kalau sakit banget sih enggak. Memang kondisinya sedang tidak nyaman aja, sedang tidak enak badan. Nah, pada saat saya diberikan informasi oleh Pak Janhuta Barat, kalau Saka bersaksi pada pagi harinya, saya telepon Saka dan keluarganya. Tetapi ternyata masih tidur. Saya kemudian komunikasikan Saka setelah dibangunkan. Saka hari ini Saka bersaksinya harusnya pagi. Ternyata memang waktunya tidak terkejar. Memang betul saya berkomunikasi sama Saka. Saka kalau masalah penyiksaan yang kamu terima disangsikan kebenarannya, mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi pada saat kamu ditangkap di kores Cirebon kota, kemudian mengalami penyiksaan luar biasa. Kamu boleh katakan apa yang kamu ini untuk meluapkan, untuk melapaskan kemarahan kamu. Saya bilang begitu. Karena kamu sudah melakukan banyak hal, termasuk kamu melakukan supah kocong. Saya juga minta maaf kepada Saka. Saya tidak berada di ruang sidang pada saat Saka memberikan kesaksian. Karena saat itu saya sedang mencoba membawa handphone ke Jakarta untuk dekrasi oleh ahlinya. Saka memahami itu. Makanya ketika Saka bersaksi dan agak marah karena pertanyaan jaksa penuntut umum, banyak yang telepon saya pada sore itu. Kebetulan posisi saya juga masih di Jakarta. Pada malam harinya, setelah pada pukul 10 saya berada di Jakarta, pada malam harinya saya mendapatkan informasi bahwa handphone yang diserahkan oleh Pak Nasuddin pada tim Pradi, itu ternyata walaupun betul Pak Nasuddin itu berkata jujur, dia melihat rangkaian peristiwa itu, dia juga keterangan dia berkesesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Karena waktu itu saksi Adi yang sebagai musafir menyatakan ada seorang pejalan kaki lain. Dan ternyata pejalan kaki itu adalah Nasuddin. Dan Nasuddin sebelum mendapatkan informasi apapun, dia menyatakan dia ketakutan meneruskan perjalanan karena ada seorang yang duduk di situ di bantalan flyover talus dan dia mengira itu begal. Jadi keterangan Adi yang melihat ada pejalan kaki dan keterangan Nasuddin yang tidak berani melanjutkan perjalanan dan berdiri di situ agak lama karena melihat sosok yang dianggap dia begal itu kan berkesesuaian. Jadi saya yakin, saya pastikan betul bahwa memang Nasuddin berada di tempat itu. Pengakuan Nasuddin yang sempat memoto juga bukan pengakuan bohong karena memang betul buktinya apa handphonenya diserahkan kepada kami. Namun pada malam harinya setelah berhasil dibuka ternyata karena memang kondisinya handphone itu tidak memiliki memori card dan pernah mengalami kerusakan. Jadi foto yang dipotret waktu tanggal 27 Agustus 2016 yang diakini oleh Nasuddin dia sempat memoto orang sekelilingnya termasuk juga memoto Bapak Adi yang waktu itu dikira begal itu tidak terdapat di dalam kamera itu. Tidak terdapat di dalam handphone itu. Memang yang hanya tersisa di handphone itu hanya tiga foto dan itu tahunnya tahun yang termuda. Jadi bukan tahun di 2016. Jadi yang lainnya memang sudah tidak terbaca sama sekali. Kemudian karena berdasarkan hasil foto itu yang tidak terlihat di 2016 Nasuddin juga menyatakan sebetulnya dia sempat memindahkan seluruh foto itu kepada handphone lain yang berada di Cianjur. Jadi itulah sebabnya karena janjinya pada hari ini harusnya janjinya sih kemarin. Cuma karena ada satu dan lain hal saya tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk menjemput Nasuddin kemudian pergi ke Cianjur. Hari ini saya berada di Jakarta dari kemarin maksudnya supaya bisa berangkat pagi-pagi setelah saya menjemput Nasuddin bisa berangkat pagi-pagi ke Cianjur. Tetapi ternyata ketika saya sudah berada di Jakarta Bapak Nasuddin menyatakan kalau dia sudah berada di Cianjur sejak kemarin karena ada keperluan yang harus dia selesaikan di Cianjur. Makanya saya berangkat hari ini setelah sarapan ini langsung ke Cianjur karena sudah janjian Bapak sebelum saya datang ke Cianjur tolong Bapak jangan pergi dulu saya khawatirnya Pan Nasuddin punya kepentingan kemudian ketika saya sudah sampai di Cianjur kami tidak sempat mencari handphone itu jadi mudah-mudahan ini upaya kami semua untuk bisa menemukan bukti berupa foto yang pernah dipotret oleh Nasuddin salah satu saksi yang melihat peristiwa di 2016 pada tanggal 27 Agustus mudah-mudahan masih ada di handphone yang dia pindahkan foto-fotonya dan sekarang berada di Cianjur. Mohon doanya saya akan melakukan perjalanan ke Cianjur karena saya juga sekarang sudah prosedur di Jakarta mohon doanya mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa memberikan gambaran yang jelas sebetulnya kalau kesaksian kemarin di persidangan mereka juga sudah sangat sudah sangat ini ya sudah sangat tergambar rangkaian peristiwanya sudah sangat yakin betul apalagi dengan kesaksian-kesaksian yang melihat pertama kali bahwa ketika ditemukan tergeletak Vina itu menggunakan shot atau celana pendek berarti itu dengan tegas meluluhlantakan keperangan Suroto yang melihat bagian celana dalamnya melorot saya nggak ngerti apa sih kenapa sih Suroto meniklkeh dengan dengan apa kebohongan itu karena dari 2016 pada saat bersidang saya juga meyakini Suroto berbohong saya meyakini betul karena dokter dari yang memerisa apa korban Vina juga menyatakan sempat menggunting celana untuk menggombatinya berarti celana yang dimaksud adalah celana pendek yang dipergunakan oleh Vina jadi mohon doanya mudah-mudahan keberangkatan saya dari Jakarta ke Cianjur untuk mendapatkan handphone yang di 2016 pernah digunakan untuk memindahkan foto yang dari awal handphone yang untuk memotak mudah-mudahan masih ada mudah-mudahan bisa dibuka dan tergambar dengan jelas peristiwanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut kan ketemu tuh sama terpidananya lihat wajah-wajahnya ya kasihan banget apa yang Mas Adi lihat terhadap 6 terpidana itu? ya kalau yang saya lihat yang agak nakal kan satu aja yang lainnya kasihan tapi agak nakal kan bukan pelaku pembunuhan jadi melihat raut wajah dia itu kan ya memang saya yang melihat kecelakaan itu ya mereka gak bersalah gitu ya mereka gak bersalah mereka orang-orang terdolong gitu ya jadi makanya kemarin saya ditanyain Pak pengacara yang sebelah pinggir itu kok baru sekarang bersuara enggak saya kan gak tahu Pak kalau ini jadi kasus pembunuhan saya itu lihat iNewsTV ada tayangan layak bersuara kan kayak tempat duduk saya ini dari situ Pak saya terpanggil hati saya saya tersentuh saya jawab apa yang saya tahu karena saya itu yakin kecelakaan iya saya siap bertanggung jawab dunia dan akhirat saya di depan Pak itu kecelakaan Pak Hakim kan gak lihat kecelakaan polisi kan gak lihat itu kecelakaan jaksa kan gak lihat itu kecelakaan yang lihat kan Mas Adi yang lihat kan saya saya kan yang saya ceritakan yang tersirat di mata saya di alam itu bukan yang tersurat di BAP atau di tulisan gitu Pak jadi kalau sudah gak percaya dengan apa yang diceritakan terus gimana ya logikanya begini sekarang kalau disitu ada pengkroyokan ada pembunuhan mungkin saya juga ikut dibunuh pas jam-jam itu saya kemarin tuh sampai mau sidang tuh saya dalam keadaan suci Pak saya berbudu dulu seandainya kok pajak saya masih ngotot menjadikan saya nanya saya ajak mau bahalah itu kemarin karena dalam keadaan suci saya sudah siap karena harus saya bertanggung jawab kan ini biar mereka tahu akan kehidupan ini biar nanti alam yang menghukum mereka yang dolimi orang-orang itu saya gak kenal mereka mereka iya tukang minum iya mereka nakal bisa jadi iya tetapi di kasus ini mereka bukan pembunuh dan pemberkosa itu masalahnya saya ingat-ingat aja tadi malam saya habis tahajud itu yang dikatakan abah saya, guru saya ini apa ini agak begitu dulu gurunya ngatain ngomongin apa abahnya dulu kok gini Kak Bismillahirrahmanirrahim gini ceritanya merinding bahasa ceritanya ini saya artikan bahasa Indonesia ngomong jawanya dulu itu siro bakal nemoni wongkang siro kuning di dalam tapi siro bakal nyekseni wongkang di aneaya jadi saya itu melihat kecelakaan di hari sabtu wagi makanya itu sakral sebenarnya kan saya cari dan ini mohon maaf Bapak harus jujur jawab kalau salah bilang salah iya kalau benar bilang ini Bapak lahirnya hari ini iya kamu nanti akan dijemput seseorang yang lahirnya hari ini merinding ya Allah merinding pak luar biasa pak dan kamu akan menjadi saksi nanti di hari Jumat jadi ya Allah jadi apa yang dikatakan guru saya ya karena masalah itu udah yang kedua kalinya ini terjadi yang satu sudah melewati dikudus itu kan kudus sendiri dan sekarang pejabat itu di penjara sekarang jadi guru saya nggak pernah saya kemarin sama Pak Ian minta didahulukan saya menjadi saksi tapi saya dikasih surat hari Jumat ya itu tadi ya berindah sudah sudah catatan perjalanan hidupnya jadi udah lakukan pak itu udah di katakan nanti kamu akan bertemu jadi kamu nanti akan ditemui orang yang paling berhati minggu seorang pemimpin biasanya nggak tahu pemimpin yang dicintai rakyat kamu akan bersaksi di persisian di hari Jumat ya tepat semua oke guys jadi setelah melihat beberapa cuplikan video tersebut bagaimana tanggapan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan update video kami selanjutnya tersebut